Intro Pelaku yang menodongkan senjata api ke pengendara lain di Tol Tomang, Jakarta Barat berhasil ditangkap. Pria tersebut tak berkutik saat ditangkap di sebuah apartemen. Penangkapan ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komus Pol Henki Haryadi, kepada wartawan pada Jumat 5 Mei 2023. Tim gabungan Polda Metro Jaya langsung bergerak setelah mendapat arahan dari Kapolri Jendral Listio Sikit Prabowo. Henki mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang, Banten hari ini. Pelaku terlihat tak bisa berbuat apa-apa saat polisi menggelandang pelaku dengan cara di piting selesai melakukan perbuatannya. Saat ini pelaku telah dibawa ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Meski telah ditangkap, Henki belum menyebut inisial pelaku. Diketahui aksi kobai tersebut rekam kamera dan viral di media sosial. Saat melakukan tindakan itu pelaku menggunakan plat nomor Dinas 10011 VII milik Polda Metro Jaya. Namun saat diselidiki nopo tersebut ternyata palsu. Terima kasih telah menonton!